Oke guys, langsung saja disini gue bakal share cara mudah mengalahkan boss broadgenetrik sang lawa-lawaraksasa. Berhubung kemarin banyak yang request juga ya guys. Oke guys, disini kita sudah berada di boss room. Yang pertama harus kita lakukan adalah berlari atau masuk ke bagian tunggul yang ada di pojok-pojokan ruangan ya guys. Di keempat pojok ruangan ada kayak tunggul gini, kalian masuk aja. Kemudian kita tempakin si broadgenya guys. Untuk trik ini gue juga dikasih tau oleh seorang member atau subscriber setia VGamers. Untuk detail narasumbernya bisa kalian lihat di akhir video ya guys. Oke lanjut. Ini untuk pertama kalinya juga gue mencoba book ini ya guys. Tapi gak tau ini book atau memang trik tersembunyi dari developernya. Kita juga kurang tau. Tapi ini cara yang cukup ampuh untuk mengalahkan broadgen dengan aman nih guys. Wait, wait. Kita coba dulu nih guys. Disini tadi kita masih kena hajar ya guys. Kita coba pindah ke sisi lainnya. Oke kita tes di pojokan sini ya guys. Si laba-laba kecil masih bisa masuk dan menyerang kita nih guys. Kita masih mempelajarinya guys. Kalian tenang guys. Tenang, tenang dulu guys. Oke kita coba kesini dan... Kita masih bisa diserang nih guys. Kita coba ke pojokan sini ya guys. Oke si bossnya mulai mendekat tuh guys. Kita coba di pojokan sini apakah aman. Oke bisa kalian lihat kita tidak terkena oleh serangan si boss ya guys. Dan bisa kalian lihat disini kita sangat aman. Sama sekali tidak terluka dan 100% aman ya guys. Si laba-laba kecil mendekat dan menyerang. Sama sekali gak kena tapi dia bisa masuk ya guys. Kita bunuhin langsung aja. Oh jadi gini guys. Gue udah paham nih guys. Pertama kita harus berada di pojokan paling pojok guys. Di keempat sisi terserah berarti ya guys. Disini juga bisa. Kalian jangan biarin si laba-laba kecil ini masuk ke daerah aman ini guys. Dia masih bisa menyerang kalau masuk ke dalam. Tapi jika dia menyerang dari luar serangannya gak akan mempan guys. Oke kita coba lagi pancing si laba-laba besar kesini dan... Kita lihat apakah serangannya mempan atau tidak. Oke kita lihat sama sekali tidak terkena ya guys. Kita tes keluar apakah kena. Dan kita terkena serangan nih guys. Berarti kita harus berada tetap di batas wilayah amannya guys. Oke kita masuk lagi sama sekali tidak terluka. Yang harus kalian perhatikan adalah laba-laba kecil ini guys. Jangan sampai dia masuk. Kalau misalnya bugnya sudah tidak berfungsi. Cara melawan broadge ini cukup mudah ya guys. Kalian tinggal hit dan run. Atau serang kemudian lari. Oke kita tes di sisi bagian lainnya. Oke perhatikan batas amannya ini ya guys. Jangan biarin laba-laba kecil masuk ke batas aman ini guys. Jika serangan dari luar mereka tidak akan bisa melukai kita guys. Tetap di dalam kita akan aman ya guys. Bisa kalian lihat kita tidak terlihat dari luar. Oke sudah cukup main-mainnya ya guys. Sudah saatnya kita akhiri si boss broadgenetrik sang laba-laba raksasa ini guys. Dan itulah cara mudah menaklukkan boss broadgenetrik sang laba-laba raksasa. Dan sedikit info untuk inject amber Vigamer selain 99 atau unlimited amber. Semua senjatanya juga sudah ditingkatkan durability-nya ya guys. Dan pastinya unlimited ammo. Tapi untuk damage-nya masih normal guys. Jadi sangat cocok untuk kalian gunakan berlatih nge-dungeon ataupun menaklukkan semua goa. Bisa kalian lihat disini kita cuma meningkatkan durability dan unlimited ammo doang guys. Jadi untuk damage masih normal. Jadi kalian tidak perlu pusing memikirkan membuat peluru, memperbaiki senjata, membuat armor, mencari armor, memperbaiki armor itu gak perlu guys. Disini kalian tinggal langsung berlatih aja ya guys. Dan selain itu di depan rumah juga sudah tersedia tech teleporter. Jadi kalian bisa mengakses dungeon setiap saat dari depan rumah ya guys. Yang pasti ini aman dan tanpa ribet ya guys. Kita hanya membutuhkan ARK Ori untuk memainkannya. Dan kita juga bisa login ke Google Play untuk save progress. Untuk fitur tambahan lainnya kalian mendapatkan seluruh Alpa Dino ya guys. Tapi jika kalian tidak menginginkannya, gampang guys. Kalian bisa melakukan chronicle atau menyimpan Dino di dalam implannya dengan menggunakan Airy Elemen. Mungkin di lain video gue bakal review. Oke dan ini juga Yeti dari gue gak akan diserang oleh Dino lain. Dan ini ular tangga salah server. Kemudian ini boss Noctix. Oke semua Dino-Dino ini gak akan mungkin kalian bisa dapatkan bermain secara normal. Dan sekali lagi jika kalian tidak menginginkannya, gampang guys. Kalian bisa chronicle biar sewaktu-waktu nanti kita bisa menghidupkannya kembali. Dan juga sudah tersedia satu foul, senjata, dan armor set lengkap terkuat ya guys. Tapi ingat guys disini kita belum memiliki tech armor, tech implant chamber, dan lain-lain. Disini kita cuma menyediakan kebutuhan dasar untuk menjadi pro player ya guys. Untuk kalian berlatih tanpa memikirkan mencari senjata terkuat, armor, peluru, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!